Saudara-saudari yang terkasih hari ini Senin 22 Juni, bacaan Injil dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Intinya Yesus bersabda, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lalu ayat berikut disabdakan, mengapa selumbar di mata saudaramu kamu lihat, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kamu ketahui. Adalah lebih mudah melihat kelemahan, kekurangan dan kejelekan orang lain. Daripada melihat kelemahan, kekurangan dan kejelekan diri sendiri. Maka tak jarang kita jatuh dalam dosa membicarakan kejelekan, kekurangan, kelemahan orang lain. Bahkan kita wartakan itu dengan sesama anggota keluarga, anggota lingkungan, anggota masyarakat, teman sekerja dan dimanapun kita berada. Di saat pandemi virus corona ini, marilah kita bertobat. Semoga kita membicarakan kebaikan orang lain, kelebihan orang lain, prestasi orang lain, dan bukan kekurangan, kelemahan dan kejelekannya. Bercermin dan banyaklah bercermin. Seruput empon-empon dulu. Salam sehat, Tuhan memberkati.